Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Ahmad Arifah Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang cara melihat jumlah saingan yang sudah lulus verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti SKD CPNS 2024 Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalin info-info penting lainnya sementar CPNS Oke langsung aja kita mulai Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan untuk melihat jumlah saingan kalian adalah Buka website sscsn.bkn.co.id Lalu setelah itu kalian bisa mencari di kolom pencarian ini dengan mengisi jenjang pendidikan Misalnya jenjang pendidikan S1 Program studi misalnya agama islam Instansinya kita pilih kemenak Jenis pengadaannya kita pilih yang CPNS Lalu klik cari Nah disini kalian bisa melihat secara lengkap ya Mulai dari jabatan, instansi, unit kerja, formasi, lalu jenis kebutuhannya, penghasilannya, lalu jumlah kebutuhannya Ini misalnya kebutuhannya disini tertera 8 orang Lalu jumlah yang lulus verifikasi atau yang nantinya berhak mengikuti SKD berjumlah 106 orang Jadi ini saingannya dari 8 yang akan diambil untuk lulus SKB ini Nantinya akan ada 106 orang yang bersaing Nah ini juga bisa ke seluruh instansi ya tidak hanya kemenak saja Misalnya kita cari yang jenjang pendidikannya SLTA Program studinya kita pilih SLTA atau SMA sederajat Instansinya kita pilih yang Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jenis pengadaannya sama CPNS Lalu kita klik cari Disini nanti akan muncul sama seperti tadi Mulai dari jabatan hingga penghasilan Nah disini tertera kebutuhannya 43 orang Sedangkan yang lulus verifikasi berjumlah 3477 Jadi nanti ke 3477 ini akan bersaing untuk mendapatkan 4 kali dari jumlah formasi ini Misalnya ini 43 berarti 43 kali 3 Itu nanti yang berhak untuk lolos ke tahap SKB Gitu ya teman-teman ya Jadi kalian bisa langsung melihat saingan kalian nanti ada berapa Semoga tidak terlalu banyak Kalaupun banyak jangan sampai berkecil hati ya Tetap semangat terus belajar Dan semoga kalian nanti yang akan lulus ke tahap SKB Dan akhirnya lulus menjadi CPNS 2024 Oke mungkin cukup itu saja video dari aku Kalau kamu punya pertanyaan atau mau sharing pengalaman Langsung aja tulis di kolom komentar Jangan lupa juga untuk like video ini Kalau kamu merasa video ini bermanfaat Dan share ke teman-teman yang juga lagi persiapan CPNS Sampai ketemu di video selanjutnya Semangat terus buat persiapannya Dan good luck buat kalian semuanya See you Terima kasih telah menonton!